Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa meski telah melaksanakan pembelajaran tata buka terbatas, namun Sekolah Dasar Negeri 009 Indomakombong, Kuala Wali Mandar justru melaksanakan kegiatan belajar offline di poskamli dengan alat seadanya. Tanpa beja dan bangku sekolah, para siswa ini tetap semangat belajar dengan mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan belajar di poskamli ini terpaksa dilakukan lantaran sekolah mereka tengah direhat. Pegi Nelasa, siswa SD Negeri 009 Indomakombong mengikuti proses belajar tata buka terbatas. Tidak seperti siswa pada umumnya yang melaksanakan proses belajar di sekolah mereka, siswa SD Indomakombong ini justru belajar di poskamli yang hanya berukuran 3x4 meter. Meski tanpa bangku dan meja, para siswa ini tetap antusias dalam mendengar pelajaran yang disampaikan guru mereka. Sebagian siswa lain bahkan penggunakan papan tenis meja yang ada di rumah warga untuk dijadikan alas meja lantaran poskamli tersebut tak mampu menampung semua siswa. Meski begitu, para siswa ini tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Setiap harinya, para siswa terbagi menjadi dua sip. Dalam setiap sip, proses belajar diikuti 5 hingga 6 orang minimal 2 jam per hari. Lebih senang, tapi kita lebih senang di sekolah. Kenapa? Karena di sekolah bisa tetap muka bersama teman-teman, sama guru. Kalau jawabannya tidak bisa, bisa ditanya guru. Sementara itu, salah satu guru siswa SD 009 Indomakombong mengatakan, siswanya tetap semangat mengikuti pembelajaran tetap muka terbatas, meski belajar di poskapli ataupun rumah warga. Siswa dipertemukan di ruangan seperti ini, ruangan terbuka dengan tetap menjaga kesehatan. Protokol kesehatan. Alhamdulillah, mereka dengan semangat, mungkin karena suasana di sini sangat seju, jadi mereka dengan santai-santai belajar. Sudah lama juga tidak pernah, sekolah-sekolah terbuka begitu? Ya, mereka sudah... Belajar di poskapli dan di rumah warga ini terpaksa dilakukan, lantaran beberapa ruangan sekolah tengah dilakukan proses rehab. Dari Kebupaten Polo Waliman, Darhusar Sainal, Ainyus, melaporkan.